Salah satu organisasi kemanusiaan yang mendukung perubahan kesejahteraan masyarakat adalah Yayasan Hope Worldwide. Sejak tahun 2009, Yayasan ini telah berkiprah di Kabupaten Manokwari untuk membantu masyarakat dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Hope Worldwide merupakan organisasi kemanusiaan internasional yang telah melayani 1 juta orang yang tersebar di 70 negara di seluruh dunia. Moto Hope Worldwide adalah bringing hope, changing lives, atau membawa harapan mengubah kehidupan. Koordinator Hope Worldwide Manokwari, Musa Muai, mengatakan selama berkiprah di Kabupaten Manokwari sejak tahun 2009 lalu, Yayasan Hope Worldwide telah melayani masyarakat yang ada di Manokwari dengan memberikan konseling bagi korban bencana alam yang terjadi di Manokwari, bahkan hingga ke luar Manokwari, memberikan pelatihan guru TK dan SD hingga ke daerah pinggiran. Memberikan pelatihan komputer bagi peserta didik, bahkan bagi masyarakat umum yang minim pengalaman di bidang komputer. Serta melakukan berbagai aksi wakti sosial dengan menggandeng sejumlah pihak layanan kesehatan. Salah satu wakti sosial yang turut dilakukan oleh mereka adalah memberikan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan dan USG secara gratis, serta pembagian sembako. Hope Worldwide sudah ada di Manokwari sejak tahun 2009. Kita waktu itu ketika terjadi jumpa di Manokwari, Hope Worldwide ada, kita akan memberikan konseling, kemudian kita bantu pelatihan guru-guru di TK dan SD sampai ke Masni. Dan kita punya kegiatan juga ada training komputer center yang hari ini sedang berjalan, kita ada menuliskan sekitar ada 50 siswa. Kemudian kita juga bantu waktu bencana kempa di Wasyot. Hope Worldwide ada di sana juga untuk bantu korban bencana yang kehilangan pekerjaan mereka. Kita bantu dengan dungu ketanian, kemudian juga dengan alat pancing. Organisasi kemanusiaan Hope Worldwide melalui tema Cintai Keluarga Bangun Negeri sangat menyadari peran keluarga sebagai fondasi dasar untuk membangun generasi muda yang kedepannya dapat bekerja, berkarya, dan membangun negeri dengan baik. Apalagi saat ini Manokwari dinilai sebagai kota layak anak. Melalui keluarga yang sehat dan sejahtera, dapat membuat sang anak nyaman dalam keluarga sehingga menciptakan generasi penerus yang diharapkan. Baik, ya termasuk saat ini kan kita mengusung tema Cintai Keluarga Bangun Negeri. Karena kami hope sadar bahwa keluarga adalah fondasi dasar untuk kita bisa membangun generasi muda yang kedepan mereka bisa bekerja, berkarya untuk membangun negeri dengan baik. Dan terutama yang kami sasar adalah Bupati Manokwari, karena ini juga merupakan kota anak. Nah tidak mungkin anak itu akan merasa layak aman kalau keluarganya juga tidak kondisi, tidak sejahtera. Nah kita berharap dengan tema ini ke depan, benar-benar bukan hanya berhenti di sini, tapi melalui mitra dan kerjasama yang baik ini, semua stakeholder juga bisa turut terlibat supaya Manokwari kota anak itu bukan hanya sogal, tapi itu bisa kita mekerja. Dengan jumlah sasaran yang telah ditentukan oleh pihak Hope Worldwide dan pelayanan pemeriksaan telah dilalui diantaranya penimbangan berat badan ibu dan anak serta pelayanan pemeriksaan dan pembagian sembako diharapkan akan terus mendorong ibu dan anak untuk memperhatikan serta memeriksakan kesehatan mereka guna mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan sejahtera. Christine Bulamey mengabarkan Menyelesaikan informasi menarik lainnya kami hadirkan usai jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami di Kasuara News. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!